selamat menikmati di bangunan itu teman-teman bangunannya itu bekas tempat penggilingan ayam dan kata orang-orang itu tempat itu beneran seremnya minta ampun jadi saya ingin coba masuk sana sendirian dan teman-teman dan tidak ditemani sama tim dan tim yang lain nanti munggu dan tim yang lain nanti munggu disini teman-teman di mobil jadi jaraknya agak jauh ya disana dan langsung aja saksikan Merian TV official oke bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman let's go aku udah gak sabar pengen coba masuk kan teman-teman dan sekarang kondisinya jam 12 malam teman-teman oh sorry wah kelihat sini aja teman-teman kalau kesana sangat kesana ya mungkin tapi ya gak apa-apa nih kesana aja ya oke jadi kami sebelum membuat konten itu kami udah minta izin dahulu teman-teman jadi gak sembarangan kami langsung explore gitu ya kita ya pertama harus izin dulu sama warga sama pak kepala desa kalau misalkan dapat izin ya saya lanjut kalau gak dapat izin ya ya kami gak bisa lanjut teman-teman insya Allah semua aman kok aman nah ini saya berada di depan makamnya oke kalau aku lihat sini bisa gak ya oke assalamualaikum ini kerendam mayat teman-teman dan disini saya sendirian teman-teman demi Allah saya sendirian ya wow makam makam disini tuh sangat terawat teman-teman bersih ya teman-teman ya berarti sering di ziarahi sama ahli warisnya bagus lah dan disini sangat sepi ya teman-teman oke jadi aku rutenya harus lewat sini kalau saya lewat sana tadi itu tuh udah beneran rimbun teman-teman aku takut ada ular juga jadi aku harus lewat gini ya dan demi Allah ini jam 12 malam teman-teman dan saya dipantau lewat live streaming teman-teman wow ini jalannya gak disini ya oke assalamualaikum permisi permisi agak ini ya dingin sekali teman-teman saya gak pake jaket sama sekali lagi jadi mohon maaf apabila kamera saya agak getar-getar teman-teman wow tuh kan bersih teman-teman daerahnya sangat terawat ya dan lokasi oke lokasi yang akan saya eksplor itu sebenarnya bukan di makamnya namun saya mau eksplor di gedung yang itu teman-teman dan konon cerita yang saya dapat dari warga sekitar ya katanya sering terjadi penampakan seperti ada orang tanpa kaki teman-teman terus ada juga penampakan anak kecil wih kan so creepy guys ya kalau di makam gak boleh itu ya ngomong sembarangan ya teman-teman wow disini ada pohon pisang berbaris-baris kalau pohon pisang itu kalian tahu sendiri kan oh disana ada kuburan umat kristiani saudara kita non muslim disana kuburannya disini ada banyak banget pohon pisang kalian tahu sendiri kan mitos pohon pisang itu kayak apa itu kan dan oke aku mau cerita ya waktu itu jadi ya teman-teman kami setiap mau explore itu sorenya kami itu selalu survei dulu teman-teman survei dulu kami lihat kondisi sekitar ada paku ada ada duri kami singgirkan dulu ya nah pas sore-sore kami kesini itu aku mendengar suara aneh teman-teman kayak orang berjalan dan padahal itu masih sore loh kalau malam ya kemungkinan ya kalau sore ya wow jadi beneran luar biasa ya tempatnya tapi insyaallah teman-teman saya mau membuktikan kalau misalkan kita udah berdoa kita udah berdoa kita udah niat lilahi ta'ala kita pasti aman ya teman-teman wih ini aku gak tau dulunya bekas lahan apa ya ini kayak bekas ditanami tumbuhan gitu disini teman-teman oh ada suara ceduk gitu teman-teman wow creepy guys dan kata ini ya warga juga katanya sumber ini nih yang terbilang angker guys widi kamu coba coba lihat dalamnya ya wow kok kayak gak ada yang beda aja ya ya kayak sumber biasa mirip sumurku teman-teman aku di rumah ya mirip kayak gini sumurnya cuman ini ada kayak pakaian orang disini mungkin petani disini ya mungkin yang naruh nah sekitar 20 kaki ya dari gedung wih oke oke aku mau ngasih bonus buat teman-teman yang memiliki mata batin atau anak indigo oke aku mau kasih bonus ya oke 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 coba sekarang kalian lihat di atas lihat di atas bangunan teman-teman itu di atap kalian lihat gak yang memiliki indera indera ke enam atau mata batin kalian bisa lihat itu di atas ada apa oke tulis di komentar guys wow ini lahannya ya teman-teman agak seperti ini ya sirkuit motocross teman-teman wah ini masih ditanemi gak ya kok injak-injak nanti ditanemi oh enggak kok enggak enggak ini tuh udah kosong teman-teman wih nah jadi teman-teman semuanya yang menyaksikan tayangan ini saya sama kali gak ada ini ya niat mau apalah sok sok hebat sok apa itu gak ada ya teman ya saya cuma pembuktian aja kan atas mitos-mitos yang beredar apakah memang benar nah ini ada kolam ikan teman-teman cuman sayangnya kok gak di ini ya gak diisikan ya coba kalau dikasih lele kan atau ikan patin itu wow ya sayang aja kan gak dipungsikan coba di kasih ikan ya semoga setelah nonton tayangan ini udah gak ada lagi yang takut lah bapaknya ada jin apalah segala macem gak usah takut kita ingin berdoa aja teman-teman wih ucapan aku udah gini ya mohon maaf wow ini kondisi luarnya teman-teman aku cobain tip dulu ya wow hello oke assalamualaikum aku coba pasang kamera disini halo assalamualaikum kalau sekarang aku gak mendengar suara cuman kalau sore hari itu aku mendengar suara kayak orang berjalan di atas aku tetap dengan teman kayak kayak nginjak-nginjak itu balik 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 selamat menikmati nah bagi teman-teman yang melihat sesuatu bisa tulis di komentar emang kasih supportnya yang udah support terus ini ada ruangan apa ya hello ini ada kayak ini ya buat ngurung ayam waduh kelelawar waduh ngeri 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 aku digigit kelawar aku jadi batman teman-teman wih oh disini sarang kelelawar wih wih sentra kuda mulai ini ya habis teman-teman oh disini bekas penggilingan ayamnya eh maaf penggilingan pakan ayam ya bekatul itu dan ini masih komplit disini masih bagus oke bagi teman-teman semuanya pokoknya teman saya yang rumahnya disekitar C2 kalian gak perlu takut nanti gak apa-apa kok nah oh ini teman-teman toiletnya ini jj yang gak tau orang serang tuh disini teman-teman wih 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 lihat di bawah teman-teman banyak eek tikus eh bukan tikus eek apa ya burung hantu teman-teman disini mau ngapain ya teman-teman memang sih ruangannya cuma satu gini cuman mitosnya itu yang beredar teman-teman itu banyak banget jadi saya ya explore sini coba kalau gak ada mitosnya ya saya gak mungkin kesini teman-teman wow wih so creepy ya teman-teman dan ini ada apa ya karung tubuh-tubuh gini oh mungkin ini masih ada sisa pakan ayamnya ya oh iya iya oh iya jadi saya dapat challenge dari pak kades jangan pakai center oke untuk penghuni tempat ini oke saya matikan center nya hello jawab suara saya hello assalamualaikum hello kok sepi amat ya ini beneran gelapnya minta ampun teman-teman nah ini udah redup sekali teman-teman hello apakah ada orang ini ada besi teman-teman untung aku gak kesandung ini ya aduh untung berarti memang kata pak kades itu ada benarnya gitu kan kita buat surat perjanjian ya tugasnya ya jelas agar kita aman teman-teman bukan maksud untuk yang lain ya hello mbak mbak kun mbak kunti hello aduh kayak orang gila aku ngomong sendiri teman-teman dan yang jijik tuh disini aguan-teman ini banyak sekali ini loh kotoran burung hantu jijik banget guys aku bau juga oh ini ya aku gak tau loh ini gimana ya cara menggunainnya mungkin jagung taruh sini kan lalu nanti masuk sini kering-kering kering-kering kering-kering-kering tapi kok ini ke atas ya oh oh kesini 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 ya terus kesini ya tauan sampai sini udah jadi kayak gini jadi kayak apa ini ya kayak ada ada keong juga oh berarti udah lama sekali ini kubat redup sekali coba kubat redup terang ya kayak gini ini gelap hello hello kok aneh ya sore-sore sore itu aku mendengar suara kayak di atas loh kayak ada yang berjalan deng-deng-deng gitu oke teman-teman tim saya bertanya ini yang nonton berapa yang nonton ada dua ada dua peserta yang dua yang online ya lagi nonton oke kalau dari segi aura ya saya malah lebih tertantang yang sumur tadi teman-teman dibanding tempat ini kalau dari segi aura tapi kalau dari jiwa saya ya saya lebih ke kemakam tadi sih tapi kan kalau kurdupi itu memang agak serem ya cuma di kamera itu kurang teman-teman oke mungkin ini masih jam 12 ya atau mungkin aku tunggu sampai jam 1 mungkin oh janganlah jam 1 habis baterai teman-teman oke guys jangan lupa klik tombol subscribe-nya teman-teman supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami jadi kami sama sekali tidak ada maksud untuk apa ya pamer berani mentang-mentang berani enggak enggak teman-teman jadi kami ingin mengajak kalian semua penonton agar tidak takut kepada mereka tidak takut dengan bangsa mereka hello ada yang bergerak di belakang ayo kita sambri enggak ada teman-teman ya gitu ya dia tuh memang enggak bisa direkam makhluk halus enggak bisa direkam beneran jadi ya kalau suara ya ada cuman kalau direkam enggak bisa oke makasih yang lagi menyaksikan mas alif lanjut lagi bos iya teman-teman jadi tadi tuh kami mau pulang kan cuman ada perasaan kok pengen explore lagi yaudah kami coba explore dapat di desa C2 katanya ada yang lokasi banyak orang yang takut kesini saya pengen nyoba ya supaya orang-orang enggak takut lagi orang saya masih kecil aja berani ini kok oh ini ini ada kayak wastafel ya oh ini buat cuci tangan teman-teman cuman udah kotor gini jadi jadi saya saya disini percaya teman-teman bahwa makhluk galus jin itu ada tetapi kalau kita udah berdoa yakin kita aman teman-teman kalau kita takut ya pastilah kita bisa di hantui bisa dinampaki wujud gitu kan ya kita enggak boleh takut aja kuncinya itu teman-teman supaya enggak takut supaya enggak takut perbaiki sholatnya terus tinggalkan semua kegiatan maksiatnya teman-teman insya Allah nanti Allah akan bantu kita hati kita menjadi tenang dimanapun kita berada pasti tenang teman-teman disana angker disana angker enggak enggak ada yang angker oke kalau misalkan tempat ini enggak angker maksudnya enggak ada yang cerita angker pasti ini udah ilang udah dicuri orang pasti ya udah jelas lah tapi gara-gara ada mitos bahwa tempat ini ada hantunya ada apa jadi mereka enggak berani ngambil wow sip deh enggak apa-apa oh mas mus ya tim saya nyuruh saya ke kuburan lagi katanya emangnya kenapa ya di kuburan oh iya jadi buat teman-teman yang mempunyai mata batin tadi coba lihat ke atap ya itu beneran luar biasa di atap kalian mesti komentar guys di atap ada apa kamera saya ngeblur oke iya ngeblur mas ngeblur sendiri mungkin karena embun ya kita harus pikirannya ya positif aja nah dari segi aura yang saya rasain malah lebih kuat disini aku enggak tahu kenapa aku jadi inget zaman dulu teman-teman kerekan kayak gini ya dulu aku suruh ngerek sama ibu saya teman-teman kalau enggak mau ngerek digebuki berat banget guys oh jadi baterai saya saya udah kritis sekali teman-teman udah kedip-kedip loh teman-teman ya mungkin aduh mungkin ya cuman kayak gini yang bisa saya tampilkan yang bisa saya 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 tontonkan kepada kalian jadi saya enggak bermaksud untuk aneh-aneh guys sebenarnya jadi ya ambil isi positifnya aja yang penting kalian enggak penasaran lagi kan sama tempat kayak gini jadi enggak ada lagi ya orang yang anggap lagi tempat oh mas ada hantu mas enggak ada enggak ada oke dimana tempat dimanapun kita berada kita selalu ingat sama Allah karena sejatinya dimanapun tempat teman-teman itu ada penghuni oke mungkin hanya ini aja dari saya apabila ada salah kata ucapan saya sebagai anak muda mohon maaf sebanyak-banyaknya untuk para master semua yang penonton setiap bayiwan tv dan apabila dalam saya penelusuran ada kejadian atau tragedi apa saya berjanji tidak akan mengungkit-ngungkit masalah kepada warga saya dua teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time